Bak coreng harga diri Virgon, kesuksesan dalam segala hal ini sedang menghampiri Inara Rusli walau hatinya dirundung luka. Kelakuan Virgon di belakang Inara Rusli membuat banyak orang ikutan geram. Kini Inara Rusli juga sudah mantap berpisah dengan Virgon. Walau awalnya pedih, kini Inara Rusli sudah mencoba berdamai dengan keadaan. Karir Inara Rusli kini sudah dengan moncer-moncernya. Banyak brand yang mengantri untuk bisa bekerja sama dengan sosok Inara Rusli. Tak cukup sampai situ saja, Inara Rusli baru-baru ini dirumorkan telah dijodohkan dengan pria Arab. Hal ini sontak bak mencoreng harga diri Virgon. Walau hatinya belum sembedari kehancuran, namun Inara Rusli berusaha untuk bangkit. Pesona yang memancar juga mengundang banyak decak kagum dari kalangan pria. Baru-baru ini, rencana perjodohan Inara Rusli bahkan terkuat. Berteman dekat dengan ustaz dari Sulaiman, Inara Rusli disebut telah dikenalkan oleh lelaki yang siap meminangnya usai bercerai dari Virgon. Ibu tiga anak itu merasa bahwa saat ini dirinya masih belum diperbolehkan mendekati pria lain, dikarenakan sedang menjalani proses perceraian. Belum lagi Inara juga diwajibkan untuk melalui masa iddah, atau masa tunggu dalam Islam saat seorang perempuan ditinggal cerai atau meninggal dunia. Masa iddah berkisar selama 4 bulan 10 hari sesuai ketentuan yang tertuang di surat Al-Baqarah ayat 234. Inara pun merasa jika kabar perjodohannya itu adalah fitnah. Bukan itu, jangan nyebar fitnah. Gak boleh. Belum selesai masa iddah. Ya, boleh-boleh aja orang MAH mengartikan namaku apa. Tapi gak ada hubungannya sama jodoh, perjodohan, ucap Inara. Inara Rusli resmi melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Virgon Kepengadilan Agama Jakarta Barat. Hal ini bahkan sudah dibenarkan oleh kuasa hukum Inara Rusli, Arjana Bagaskara. Diketahui gugatan cerai tersebut dilayangkan Inara Rusli pada Senin, 22 Mei 23. Gugatan tersebut juga telah terdaftar dengan nomor 1662 PDT-G 2023. Dalam bugatan cerainya, Inara Rusli mengajukan tujuh tuntutan termasuk hak asuh anak dan harta gonogini. Ada tujuh tuntutan yang kami ajukan, ungkap Arjana Bagaskara. Berikut tuntutan yang diajukan oleh Inara Rusli dalam bugatan cerainya berdasarkan keterangan resmi yang diterima. Perihal, 1. Cerai gugat, pasal 77 ayat, 5, kompilasi hukum Islam. 2. Provisi, A. Pisah tinggal dalam satu rumah, nafkah yang harus ditanggung suami selama berlangsungnya gugatan akuo. B. Pemeliharaan dan pendidikan 3, 3, anak, lala, ali, dan along, dan C. Pemeliharaan rumah, dil, pasal 136 kompilasi hukum Islamjo. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nou 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nou 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan D. DLL 3 Hakasu Anak 4 Harta Gonogini, Harta Bersama, Pasal 85 dan 91 Kompilasi Hukum Islam 5 Nafkah Hadanah dan Nafkah Anak 6 Nafkah Iddah, dan 7 Mut'ah